Halo semua, kali ini saya akan bikin bolu gulung coklat Pertama saya akan siapkan bahan keringnya dulu Jadi siapkan 8 gram coklat bubuk Lalu tambahkan 22 gram tepung terigu protein sedang Dan 30 gram tepung maizena Saya akan ayak dulu untuk pastikan gak ada gumpalan Lalu campur sampai rata Selanjutnya siapkan 45 gram susu Tambahkan 35 gram minyak goreng Dan aduk sampai rata Tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan 1,5 sendok teh pasta coklat Kalau gak ada bisa juga diganti dengan pasta vanilla Lalu aduk rata Masukkan bahan kering yang udah disiapkan tadi Yaitu cempuran terigu dan coklat bubuknya Saya akan ayak lagi tapi gak juga gak apa-apa Lalu aduk perlahan Dan tambahkan 3 kuning telur Aduk lagi sampai rata Kalau udah bisa disisihkan dulu Lalu siapkan 3 putih telur Saya akan kocok sebentar sampai berbusa Tambahkan setengah sendok teh air lemon Bisa juga diganti dengan 1,4 sendok teh cream of tartar Kocok lagi sebentar Lalu masukkan 60 gram gula kastor Atau gula pasir yang dihaluskan sebentar pakai blender Saya memasukkannya dalam 3 tahap Dan diberi jeda 1 menit Jadi totalnya dikocok selama 3 menit dengan kecepatan sedang Saat gulanya udah masuk semua Saya akan daikan kecepatannya ke kecepatan tinggi Lalu kocok lagi selama 30 detik sampai 1 menit Sampai medium peak Jadi saat mixernya diangkat putih telurnya udah kaku Tapi ujungnya masih melengkung sedikit Ambil 1 per 3 kocokan putih telur Dan masukkan ke adonan kuning telur Aduk perlahan sampai rata Ambil 1 per 3 bagian lagi Aduk lagi Lalu masukkan semuanya ke sisa putih telurnya Aduk lagi sampai rata Terakhir saya akan aduk pakai spatula Untuk pastikan gak ada yang mengendap di dasar mangkok Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang 24 x 24 cm Yang alasnya udah diolesi minyak dan dilapisi kertas baking Kalau pinggirannya gak perlu diolesi Hentak-hentakan loyang Untuk menghilangkan gelembung berlebih di dalam adonan Lalu panggang di suhu 160-170 derajat celcius selama 15-20 menit Ovennya udah saya panaskan sebelumnya sekitar 20 menit Dan saya pakai api bawah aja Kalau permukaan atasnya udah kering saat ditekan berarti udah mateng Saya akan langsung lepaskan cake-nya dari loyang Dan balikan Trim bagian pinggirnya supaya lebih mudah saat menggulungnya Dan akan saya balikan lagi Jadi permukaan yang tadinya di atas akan jadi bagian dalam cake-nya Ini opsional tapi saya akan kupas kulit cake-nya Kalau enggak juga gak apa-apa Lalu gulung cake-nya Gak perlu terlalu padat Ini hanya untuk memberikan bentuk pada cake-nya Lalu biarkan dingin Kalau udah bisa dibuka lagi cake-nya Dan oleskan isiannya Ini saya pakai selai coklat Tapi bisa juga pakai selai stroberi Sebenernya kalau isiannya pakai selai Ini bisa langsung diisikan aja saat cake-nya anget dan langsung gulung Tapi kalau dalamnya mau pakai krim Sebaiknya tunggu dingin dulu Selanjutnya saya akan gulung Kali ini menggulungnya lebih padat Lalu padatkan seperti ini Dan diamkan selama 15-30 menit Bisa di suhu ruang atau di kulkas Nah ini cake-nya udah jadi Bisa langsung disajikan aja seperti ini Atau dipotong-potong dulu Ini bolu gulungnya lembut Saya akan taburkan lagi coklat bubuknya Supaya rasa coklatnya lebih kuat Rasa dan aroma coklatnya enggak terlalu kuat Karena tadi coklat bubuknya juga cuma pakai sedikit Tapi ditambah dengan isian selai coklat dan taburan coklat bubuk Ini jadinya makin nyoklat Oke semua terima kasih udah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax